Intro Perjalanan karir seseorang tak dapat diprediksi Hal yang dijalani pada masa lalu belum tentu sama pada masa yang akan datang Pergiatan ini serupa dengan karir salah seorang anggota DPRT Kabupaten Sika, Simor Subandi Pria kelahiran Sika pada tahun 1964, tepatnya 15 April Menengok perjalanan pendidikan Simon pun, ia adalah alumni Sekolah Dasar Katolik Nita I Kemudian lanjut ke jenjang pendidikan Sekolah Pendegang Pertama Katolik di Yaventom II Mawere Ia tamat tahun 1983 dari SMA Sin Gabriel Mawere Dan kemudian lanjut berkuliah di Institut Pertanian Bogor atau IPB setelah lolos seleksi di Lair Rapor Ia mulai kebur kuliah pada tahun 1984 hingga tahun 1985 di IPB Bogor Sibor dipercayakan juga sebagai ketua Seksi Koronian Keluarga Pertanian Katolik IPB Bogor Dan pada tahun 1984, ia masuk sebagai Seksi Olahraga Sedat Pertanian Fakultas di IPB Bogor Dalam proses menyelesaikan kuliah di Institut Pertanian Bogor Degajur Usaha Sosial Ekodomi Peternakan Ia ditawari pekerjaan oleh perusahaan di Bogor Yaitu di bidang peternakan mulai tahun 1987 hingga 1990 Pada tahun 1990, ia pindah ke Malang dan bekerja sebagai Kepala Cabang Pendistribusian Obat Pakan Ternak Dunia marketing membentuk Simon sebagai sosok petarung dalam pekerjaan Anggota PM Chris Santo Yosef A. Koper Tido Cabang Bogor tahun 1983 hingga tahun 1987 ini tak berhenti 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 karir dalam dunia bisnis Sibor akhirnya memilih kembali ke Nia Tarasika pada tahun 2008 Dan sempat melanjutkan karirnya di bidang marketing di badan asuransi Di sela-sela menjalankan pekerja agah, ia ditawari saudaranya untuk bergabung dalam partai politik Sibor akhirnya memilih membanting setir untuk terjun dalam dunia politik Selain tawaran dari saudaranya, nyatanya pengalaman kerja dan berorganisasi sejak kuliah membentuk Simon dalam dunia politik Proses yang ia lewati ini menjembatani ia untuk berani mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Sika Pada tahun 2009 hingga tahun 2014, ia mendapat amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sika dari Partai Demokrasi Pembaruan Ia juga menjabat Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Sika tahun 2012 hingga tahun 2014 Dan juga Ketua Harian Komite Rabius Flores dan Lembatah periode 2012-2016 Simon Akria kembali maju dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Sika Untuk periode 2019-2024 melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Pada periode ini keberuntung gata berpihak pada Simon Dabung Sibon Subani tetap menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sika dari fraksi PKB Menggantikan Albarum Jorraga Imung yang meninggal dunia